Seorang pria berinisial SM 27 tahun nekat membakar rumah di Bolaang, Mongondo atau Balmong, Sulawesi Utara. SM marah karena istrinya berinisial SAM 23 tahun menghapus pertemanan di akun Facebooknya. Adapun SM akhirnya diciduk polisi. Perselisihan suami istri berujung pembakaran rumah ini terjadi di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Balmong, Sulut. Kapolres Balmong AKBP Nova Irone Surentu menjelaskan berdasarkan penuturan SAM peristiwa berawal pada Rabu 24 November sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ia mengatakan suaminya memarahi karena telah menghapus pertemanan yang ada di akun Facebook milik suami hingga akhirnya terjadi percekcokan dan suami mengancam akan membakar rumah. Mendapat ancaman suami, sang istri pun keluar rumah untuk mengamankan diri di rumah orang tuanya. Awalnya SAM hendak menenangkan suaminya yang saat marah-marah dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Namun akhirnya perselisihan itu pun berbuntut panjang. Hingga akhirnya pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, suaminya mengambil sebotol bensin yang ada di dalam kamar lalu menyiramkannya pada bagian dinding rumah. Ia menjelaskan karena rumah telah terbakar, SAM lantas melarikan diri dan melapor ke Polsek Dumoga Barat. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun rumah semi permanen tersebut ludes terbakar. Setelah menerima laporan masyarakat tentang peristiwa pembakaran rumah, anggota piket bersama unit reskrim Polsek Dumoga Barat bergerak cepat untuk mencari keberadaan pelaku. Pada Kamis 25 November sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, tim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Rudianto Simanjuntak menangkap pelaku SM di tempat persembunyian di rumah ibunya di desa Uwan, kecamatan Dumoga Barat, Bolmong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!